Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya ada yang bertanya Bu ya Jika ada seorang istri Yang mempunyai suami Yang senang melakukan kekerasan Dalam rumah tangga Bu ya Suami tualim sehingga akhirnya Ya si istri tidak merasakan Kebahagiaan dalam pernikahan Sehingga akhirnya menjadi pemicu Mungkin untuk berkenalan Dengan laki di luar Bu ya Sehingga akhirnya dari situ Dia ada tertarikan dengan laki di luar Lalu akhirnya Berkeinginan untuk bercerai Karena memang juga tidak mampu dengan suaminya Jadi ingin memulai hidup baru Nah apakah untuk istri model begini Apakah termasuk yang digambarkan Termasuk wanita yang minta cerai Yang tidak akan mencumbuh surga Bu ya Yang pertama adalah Jika ada seorang istri mempunyai suami Yang mohon maaf Keras suka mukul dan sebagainya Innalillah Dengar semuanya wahai kompria Laki-laki hebat Laki-laki hebat Tidak akan memukul istrinya Biarpun istrinya layak dipukul Rendah sekali Kalau laki-laki mukul istri Rendah Dungu Bodoh Kalau istilah pendidikan dalam Al-Quran Dhorb itu bukan dhorb itu Itu adalah mukul Dengan sifatnya peringatan Bukan buah gem begini Jadi wanita Laki-laki istimewa adalah Yang tidak akan memukul Istrinya biarpun layak dipukul Jika permasalahannya Adalah permasalahan Ketendang Kesenggol Apa saja sakitnya setengah mati Padahal tidak biru-biru amat Innalillah Banyak orang-orang dungu Jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki Laki-laki dungu itu yang suka mukul istrinya Alhamdulillah Nabi menganggap ini sebuah kedungunan Kedunguan Kebodohan, kedunguan Kenapa? Siang harinya dipukul Malamnya digauli Kan gila dia Gila dia Laki-laki gila Baik Sisi lain wanita Jika mempunyai suami yang suka menempeleng Maka sesungguhnya Kalau sudah suaminya doleh Semacam itu Dia berhak Meminta cerai Demi kebaikan dia Cuman pasca cerai Setelah cerai sendiri Pada jalanan hidup Kira-kira setelah cerai Kan tidak langsung mendapatkan yang halal Maka seorang istri yang ingin minta cerai Harus pastikan Urusannya takut kepada Allah Setelah cerai menjanda Kira-kira aman tidak dirimu Urusan kehormatanmu Maka mempunyai suami yang Suka setiap hari Nempeleng dia lebih bagus Daripada setelah dicerai Setelah minta cerai Pisah menjanda Lalu berzina menjadi wanita hina Maka yang dipikirkan adalah Setelah perpisahan itu Mampu tidak dirimu Untuk meninggal Untuk pisah dengan suami Kamu didapat tempelengan Tapi kebutuhan peribadamu terpenuhi Tapi kalau minta Nah setelah Pisah cerai Kalau mungkin Anda termasuk orang yang takut Bapak-apak orang yang takut Urusan syahwat Segera ngambil langkah Untuk menikah Menikah Dan menikah sendiri ya tentunya Cara menikahnya adalah Menikahnya orang yang ingin Menghindar dari dosa Bukan seperti dulu Waktu anda pernah Menghindar Mungkin kalau orang menikah Biasa ingin dapatkan lima Nafakah anak Ini ini Cuma karena anda ingin Menghindar dari dosa Menikahlah cukup dengan dua saja Saya tidak minta link lima Jadi permuda Fahamkan Maksud Yang kamu inginkan Begitu sebagai Jangan sampai Dia sebenarnya Tidak perlu dengan lima Saya perlu dua Tapi dia mencari lima Tidak dapat dia Mau dia janda Anak lima Tapi yang penting Terpentuhi kebutuhannya Ini harus Cerdas Sehingga banyak orang Menjanda susah Cari pasangan Kenapa Bukan karena Tidak ada yang mau Dia lupa yang dibutuhkan Apa Cari apa yang kau butuhkan Halal itu penting Haram itu neraka Ini Kalau Ternyata suaminya Semacam itu Suaminya dolim Maka sah Berhak dia Untuk Minta cerai Akan tapi Ada poin yang Belum diperhatikan Dia mulai Melirik laki-laki Gara-gara suaminya Sering menempeleng Tutup lirikanmu dulu Baru urusi percerian Jangan sampai Bahkan kalau perlu Berjanji Saya nanti Kalau menikah Tidak dengan laki-laki Yang menjadikan Saya melirik dia Supaya anda terbebas Dari badal dolim Kepada suami Ini repot Gara-gara itu Kadang-gara kemesraan Hilang Atau mungkin Berubah pikirannya Seorang istri Itu bukan Karena kekejaman suami Karena dianya Sudah mulai Lirik-lirik Sehingga Karena sudah Melirik yang lainnya Sudah Karena namanya Harapan itu Alain dengan kenyataan Harapan itu Hayalan Belum tentu ada Kadang-kadang juga Tidak ada Seolah-olah Laki-laki itu Bakal memberikan Gini-gini Sehingga Suaminya Menempeleng Seminggu sekali Saja Menjadikan dia Kecut hati Seolah-olah Dia Tak-taunya Menikah dengan dia Setiap hari Ditempelengi Bisa jadi begitu Makanya Jangan gampang Terbuahi oleh Hayal Sementara masih punya Suami Pikirannya kemana-mana Itu kotoran hati Bersihkan hatinya dulu Baru setelah itu Dia berpikir Untuk masalah perceraian Karena dia berhak Minta cerai Karena suaminya Suka mukul Urusanmu dengan Allah Pengkhianatan Allah melihat Semuanya Banyak wanita Semacam itu Ditualim oleh suaminya Tidak mau minta cerai Tapi tetap Berurusan dengan laki-laki lain Wah dosanya Dombal dia Dosa menjadi Dosa kepada Allah Dan dosa dia Menjadi suaminya orang Masih punya suami Lalu dia melakukan kehina Hati-hati Wahai para wanita Semoga ini Wanita-wanita mendengar Mulia semuanya Laki-laki Laki-laki mulia